Wujudkan syalom Melalui pelayan-pelayanan sosial Pelayanan pendidikan Kesehatan, segala macam itu Dan yang keempat Damai itu juga berarti hubungan yang Baik dan benar Antara kita dengan Tuhan Dengan diri kita sendiri Dengan sesama kita Dan dengan alam lingkungan kita Nah itu Jadi kalau kita sudah bisa Nyampe ke sana, baru Silahkan pria-pria syalom-syalom Tapi kalau kita belum mencapai itu Janganlah apa Meneriakan, padahal kita tidak tahu Apa yang kita katakan Bapak menyedihkan sekali Kita meneriakan Sesuatu yang kita sendiri tidak tahu Apa maknanya Nah itulah Damai Nah sekarang Kalau Om Amir Damai tahu itu Terus bagaimana? Fisi Apa yang jadi tujuan utama Dari pergambian Dalam akhita itu Nah Kriteria utama Dalam Tradisi Kristen Pergambian itu Kita mengunjukkan Kemanusiaan baru Jadi Itu visinya Kita ingin tercipta Ada satu manusia yang baru Itulah juga Jadi tujuannya Yesus Ya Berdata ke dunia ini Karena Yesus Ketika dia hadir Dunia ini Dia tidak terlalu pusing Untuk menciptakan Ritus baru Atau Apa Teori baru Tentang Allah Kalau kita pahami Ketika Yesus hadir Apa Di Israel Pada zaman itu Sebenarnya ada banyak itu Orang yang juga berbicara Tentang Allah Ya tidak hanya orang Parisi Tapi ada guru-guru Yang juga banyak Bicara tentang Punya ide-ide macam-macam Tentang Allah Jadi artinya Yesus itu Kalau dia Akhirnya disalibkan Bukan karena Dia menghadirkan Satu teori baru Tentang Allah Karena kalau perkara itu Banyak sekali Guru-guru rabi-rabi Di masyarakat Yahudi Yang Mencetuskan Gargasan baru Tentang Allah Jadi Banyak yang lain Oleh karena itu Jelas Yesus Tidak disalibkan Karena perkara itu Yesus juga Tidak bermaksud Untuk mendidikan Agama baru Tidak ada Perintah Supaya murid-muridnya Memisahkan diri Dan memintol Agama baru Kan tidak Bahkan ketika Dia mau naik Sesuatu pun Pesannya adalah Kamu harus kumpul Dimana Pada murid-muridnya Ya Di Baik Allah Ini kan perintah Supaya mereka semua Kumpulnya Dipak Allah Ketika Yesus Mau naik ke Sobat Dia tidak Menciptakan Agama baru Jadi kalian Masih tetap Di sana Tidak apa-apa Agama Kisah itu Muncul Karena kita Ini kan Pada akhirnya Didepak keluar Dari sinagogi Seandainya Kita tidak Didepak keluar Kita tetap Di dalam Situ Pada Akhir Akhir pertama Itu Pada tahun Seratusan Ada Dikat haminin Yang Diformulasi Setiap ulang Ini seperti Pengakuan Iman rasuli Yang diucapkan Setiap kali Umat Yahudi Beribadah Di sinagogi Nah pada tahun Seratusan Kemudian ada Penambahan Pasal Dikat haminin Yang Mengutuk Orang-orang Yang mempercayai Yesus Sebagai mesias Nah Kalian bisa bayangkan Kalau kalian Pergi ke gereja Tapi tiap minggu Kalian dikutukin terus Kalau makan Isih juga Nah kita kan mulai memisahkan Jadi kan karena Pistihah-pistihah semacam itu Seadanya tidak ada Semacam itu Kita masih tetap ada Bersama-sama dengan Umat Yahudi Jadi Yesus Tidak punya tujuan Untuk menciptakan Agama baru Tapi Yang ingin dia ciptakan Dalam apa Kemanusiaan baru Itu yang ingin dia ciptakan Dan ini Yang artinya Yang akan saya tunjukkan Menjadi berbahaya Bagi Para penguasa Ya Karena dia menciptakan Kemanusiaan baru Dengan cara Berrelasi baru Ini yang membahayakan Ini yang membuat Apa Struktur sosial Apa Yang penuh dengan Kekerasan itu Menjadi Junggit balikan Ke atas karuan Jadi itu Yang menemukan Yesus harus Dibunuh Karena dia Menciptakan Bisa menciptakan Kemanusiaan baru Dengan cara hidup yang baru Ini yang berbahaya Dan dengan Dengan kita bisa melihat Bahwa Dimensi vertikal Dari perdamaian itu Tidak pernah dilepaskan Dari dimensi horizontalnya Itu selalu Menyangkut Dan selalu bersama-sama Jadi kalau Kita bicara tentang Damai Itu tidak hanya Bicara damai Dengan alat Kita tidak hanya Bicara tentang Penebusan saya Dari dosa Sehingga saya Sekarang bisa masuk Sogat Itu Terlalu dangat Atau Ya Baru separuh benar Ya Karena itu hanya Baru menyakut Dimensi vertikalnya Padahal dalam Akita Perdamian itu Tidak hanya vertikal Tapi dia cuma horizontal Tentang bagaimana Kita berhlasi dengan Sesuatu yang ada Di luar diri kita Dengan orang-orang Di sekitar kita Dengan Alam lingkungan Di sekitar kita Itu juga Termasuk Cakutan perdamaian Gitu Nah Kalau kita lihat Dalam 25-17 Dikatakan bahwa Siapapun juga Banyak siapa yang ada Dikat Kristus Maka ia adalah Ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Dan yang baru Sedang datang Nah ciptaan baru Itu menarik sekali Karena Dalam bahasa Yudami Itu ada Dua kata Yang dipakai Untuk nilai baru Yang satu Neos Neos itu Baru Tapi kualitasnya Lama Jadi seperti Sekarang kita punya Mobile phone Ya kan Nah ini baru Tapi kualitasnya Ya sama Seperti yang lalu Jadi Jadi cuma Kita cuma Ganti casing Itulah Misalnya Kalau kita Apa Ada mobile phone Cuma kita ganti casing Makanya itu baru Betul Tapi yang baru Cuma casingnya doang Kualitasnya Ya masih Tau sama Seperti yang lalu Ya Nah itu Neos Makanya kita Dalam bahasa Inggris Ada kata New Ya Dari Neos ini Tapi ada juga Israib lain Yaitu Kainos Nah Kalau Kainos Itu lahir Kainos itu baru Tapi dengan kualitasnya baru Ya Kalau dulu Hp yang jadul itu Layarnya ditutul-tutul Gak bisa Gak bisa Maka smartphone sekarang Bisa Bahkan ada smartphone Yang bisa mengenali Suara kita Jadi perintahnya Gak usah nutul Ngomong aja Dia akan menjawab Kalau Anak saya Kalau di telefon Ini itu Dia cuma ngomong Answer Terus langsung Bisa connect Jadi Dia tidak perlu Nutur-nutur Dia cuma ngomong Answer Langsung Konek Nah Itu Kainos Karena Ada kualitasnya Terbaru Nah Ketika Rasul Paulus Mengatakan kita Dan ciptaan baru Makanya dia Pakai itu Kainos Jadi kita Bukan cuma Ganti casing Ganti nama Ya Apa Ganti aksesoris Bukan Bukan cuma Sekedar Begitu Tapi kita Kalau ada di dalam Kristus Itu ya Kualitasnya Itu jadi baru Cara hidup kita Juga jadi baru Nah Itu yang dimaksudkan Jadi bukan Bukan cuma Casingnya yang ganti Tapi kualitasnya Sama Tidak Nah itu yang dimaksudkan Dengan Dengan demikian Perdamaian Yang dibawa Dibawa Yesus Itu selalu bersifat Dekonstratif Tapi juga Konstratif Ada yang Didekonstratif Dekonstruksi Yaitu Semua macam Gambatan-gambatan Paket-paket sosial Yang memisah-misahkan kita Nah itu Dihapuskan Itu yang Dekonstruksi Jadi kita ini Tidak boleh lagi Ada Dari semacam itu Kita tidak boleh Menganggap Dari kita Superior Dari yang lain Entah kita Sebagai Suku Jawa Tidak Suku yang lain Atau kita Sebagai Orang Kristen Dan orang Islam Dan segala macam Nah Sama Tidak ada Sosial Barrier Itu sudah dihancurkan oleh Kristus Patas-patasan Betulnya Ada Sosial Barrier Yang bisa Dihapuskan Di dekonstruksi Dan Dihapuskan Dekonstruksi itu Dengan cara Menghancurkan Permusuhannya Bukan menghancurkan Musuhnya Nah ini juga Catatan penting Nanti akan kita bahas Dihapuskan Caranya Jadi Yang dihancurkan Itu Adalah Permusuhannya Yesus Sudah mengajarkan Kita untuk menghancurkan Musuh Ya kita Di permusuhannya Iya Kebenciannya Iya Itu harus dihancurkan Tapi orangnya Ya tidak Makanya Yesus juga Tidak Menggalang kekuatan Untuk menghancurkan Orang-orang yang Dihapuskan Musuh Karena memang Itu Tujuannya Dia Yang dihancurkan Itu permusuhan Bukan musuh Nah itu Yang di Dekonstruksi Tapi pada Selain sama Perdamaian Dibolong Yesus juga Mengkonstruksi Sesuatu yang baru Yaitu Ada satu Komunitas yang baru Dengan Hubungan Hubungan relasi-relasi Sosial Yang juga Baru Bahkan saya mengatakan Ini Ya ini Kalau kita berbicaraan Ekologi Nah ini juga Sama Ditarik Sampai ke Pada lingkungan Juga Ini saya ingat Saya Menulis artikel Ekologi Tentang Saya mengulis Kata-kata Kain Apakah aku Menjaga Saudaraku Nah Malik Itu saya tunjukkan Ini Kalau kita bicara tentang Alam lingkungan Dan kita Mengatakan Seperti kain Apakah aku ini Menjaga Saudaraku ini Itu keliru Karena Ketika Yesus Berinkarnasi Itu artinya Dia mengambil Tubuh Alam semestain Dan itu sebabnya Kita juga Bisa mengatakan Alam lingkungan Yang non-manusia Itu juga Seperti saudara kita Nah Tapi Ketika saya masukkan Jurnal ini Di salah satu Artikel ini Di salah satu jurnal Itu reviewernya Biar saya dicorek-corek Biar dikatakan Lepas Kosok kita Mengatakan Pohon-pohon Sebagai saudara kita Kita akan Lebih tinggi Saya dikasih air Alian kat kita Saya dikasihkan Apakah dia Akhirnya saya tidak diterima Karena Karena Dia tertarung Liberal Untuk menganggap Alam lingkungan Sebagai saudara kita Ya sudah Tidak apa-apa Selalamat 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 Nah Yang saya ingin tekan Kami itu Itu tadi Bahwa Yesus itu Perdamianya Itu ya Semua macam Social barrier Itu juga dihapuskan Sama setiap Kalau nanti kita bicara Tentang perdamaian Dan lingkungan Juga sama Barrier yang menganggap Bahwa kita itu Manusia Lebih Sempurna Ya Lebih Superior Dibandingkan Alam lingkungan Dan itu pun juga kan Harus dikoreksi Itu itu Maksud saya Kalau kita betul Ingin ceritakan Perdamian yang Komprehensif Itu tadi Dan Yesus Ya Ini sudah kalian Sudah tahu semua Ya Dia menyatukan Ya Dari yang semua Terkisah Dari satu tubuh Dalam Ya Melalui salif Sebelum saya lanjutkan Kalau ada pertanyaan Kita kita tentang konsepnya dulu Dan visinya Yang perlu dicapai Ya Pak Bapak saya Konsep perdamaian Dengan ini Pak Patan Itu memang Secara integral Bisa kami terima Terutama pada Keputusan pada Kristus Bagaimana Konsep ini Kemudian Bisa masuk Kepada Adama-adama yang lain Padahal Tidak Menurut Yesus Bagaimana Konsep perdamaian Bisa juga Beritahan Dari mereka Kalau itu Disampaikan Maka Akan Menjubi Kerasan Saya bisa Menurut Dan Apakah Kemudian Bagi mereka Karena Sebagai orang Wisdom Nah Challenge saya Tampaknya saya Pada teman-teman Agar beragama lain Ya Kalian harus menemukan Dalam pradisi kalian Saya tidak ingin Mengatakan Kalian harus mengikuti Konsep perdamaian saya Yang berasal dari Akitab saya Nah kalau itu Saya sudah menindas Apa? Orang yang lain Itu kayak asimilasi Ya kan Yang lain itu Kita leburkan Dalam diri kita Nah itu Kekerasan Itu Makanya saya juga Tidak pernah Mengatakan Dan demikian Saya justru memanggil Saya mengatakan Gini Kalau dalam Tradisi Kristen Ini yang kami Percayai Yang kami yakini Dan akan kami Lakukan Nah ketika Tertemu dengan Teman-teman Gapain berkata lain Ya Dorongannya adalah Kalian pun Tidak harus menemukan Dalam tradisi kalian Juga Apa itu Pergambian Karena masing-masing kan Juga punya Idenya Lalu disitu Kita akan Bertemu di luar publik Tanpa Kita berusaha Untuk mendokuminasi Yang lain Jadi betul Ya memang Makanya saya katakan Ini adalah Perspektif Kristen Ini social capital kita Sebagai orang Kristen Yang lain Mari Iya Dengan penyakit Dengan penyakit Dari Bapak Yang berarti kan Diakoni yang kripsi Jarang Menunjukkan Istilah Shilomini Alakabainya Istilah Shilomini Dalam perlainan kripsi ini Makin dilunjukkan Sehingga Kalau Kadang-kadang Perlainan Jekoni Kan hanya Musiman Kasih makan Mula puasa Itu kan musiman Yang dikasih makan Mula puasa Orang pejabat Bukan orang-orang Pinggilan Seperti itu Dari Perjelasan Bapak Saya termotivasi Juga untuk Menurus artikel ini Menurusnya di kerja saya Supaya Waktu Shilomini Itu Betul-betul Akhirnya Jemaat Makin tergerak Untuk Selalu memberi Untuk Menurusnya Yang 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 Ditorang Sehingga Shilomini Seperti itu Ya Pak Memang Artinya pertanyaan saya Kenapa Gereja Sepertinya Jarang Menusukan ini Istilah Shilomini Dalam perlainan Gereja Ya Kita itu Soalnya Terlalu Fikotomis Makanya saya ingin Kita balik lagi Dalam Pemikiran kita Dan khususnya Kita sebagai Orang-orang Timur Yang sebenarnya Paradigma Itu Lebih Kompensif Jadi kita Bukan Either Or Kita Kuala pikirnya Lebih Both And Ini dan Ini Lebih Kompensif Nah ini Harusnya kita Kembali Lepik Situ Dalam Gereja Kita Terlalu Banyak Dikotominya Kita Membedakan Apa Gereja Dan Apa Untuk Dunia Ya kan Nanti Kita Tentang Dualisme Apa Sibat Nah itu Yang Yang sudah Terakar kuat Dalam Tubuh Gereja Sehingga Pelayanan Sosial Misalkan Juga dipisahkan Dengan Yang dikatakan Seperti Pekabaran Ijil Ya kan Dipisahkan juga Sampai saya Katakan Ini Dari mana Ide ini Coba Buka Buka kitab Kita Tidak Tidak Pernah Ada Pemisan Pemisan Semacam Itu Dan Ini Yang harus Menjadi PR kita Memang Untuk Memperbaiki Persoalan ini Dan Ini Malah Meningkat Saya Selanjutnya Kemarin Juga Mencet Juga Tekankan Tuhan Itu Kalau Memanggil Seseorang Itu kan Pasti Dipanggil Jadi Berkat Bagi yang lain Abraham Itu Bukan Mau jadi Berkat Bagi yang lain Maka Hidupnya Juga Ada Damis Jangkraya Meskipun Ada Persoalan Juga Tapi Beda Sama Sekali Dengan Law Kepernahkannya Yang hanya Pikir Bagaimana Dia Sendiri Bisa Diberkati